Lagi-lagi korban, lagi-lagi korban dan lagi-lagi korban Entah tembakan, entah pisau menghujam perut mengeluarkan seluruh isinya Atau tombak yang tak bertuan menghantam mencabut nyawa Anak-anak pun sering berbicara belum lagi racun yang menghabisi nyawa manusia Semuanya datang sini berganti merenggut seluruh kehidupan menciptakan kepahitan Tiba-tiba saja seorang wanita menjadi janda atau pria menjadi dunda Atau anak-anak menjadi yatim piatu Karena amuk amarah yang tak jelas tuannya Kadang-kadang uang menjadi motifnya kekuasaan yang merasuk menciptakan kebencian kemarahan yang tak beralasan Itulah hidup manusia yang datang silih berganti di tengah-tengah kehidupan saling merusak dan saling meniadakan Itulah manusia yang terjebak dalam perkelahian yang terjebak dalam perebutan yang tak berkunjung Haruskah kita sebagai manusia berperilaku seperti binatang saling menghabisi Siapa kuat dia menang Apakah itu lagu yang harus dikumandangkan Bukankah bersama-sama kita indah Karena perbedaan hanyalah sebuah kekayaan yang harus disyukuri dalam kehidupan Karena itu sudah seharusnya sebagai umat beragama yang bertuhan Kita berlomba-lomba untuk menciptakan kehidupan yang penuh keteduhan Supaya anak cucu bisa melihat dan belajar Bahwa kita adalah pewaris-pewaris bijak yang mewariskan ketenangan, ketentaman, kedamaian bagi mereka Bulan-bulan ini menjadi bulan-bulan baik untuk perenungan kita bersama-sama Bulan Natal Sehingga tak perlu lagi ada keributan yang datang sili berganti Korban yang berjatuhan tanpa pernah mengerti apa yang sedang terjadi Tak lagi ada kegalauan dalam gereja Kegelicahan di masyarakat Karena semua orang sadar betul Untuk berlomba berpacu membangun damai yang sejati Perbedaan agama bukan alasan untuk meniadakan Tapi justru kesempatan untuk membuktikan Bahwa yang kita yakini, yang kita imani itu betul, benar, baik, bermanfaat bagi yang lainnya Perbedaan suku, perbedaan partai Tentu sangat memalukan kalau dijadikan alasan untuk saling meniadakan Karena itu bukti betapa kita dirusak olehnya Kita kehilangan kemanusiaan Bukankah seharusnya itu berubah menjadi bagian untuk saling mengisi Dalam membangun bangsa menuju kedamaian, menuju ketentraman, menuju kesatuan yang bernama Indonesia Abadi Indonesia yang merdeka Indonesia yang sejati Semoga mimpi-mimpi para pendiri negeri tak menjadi mimpi yang tak bertepi Tapi berwujud pada satu kata Kita bersama dalam kepelbagaian perbedaan Menyatu untuk nama Indonesia Ya, Indonesia ku, Indonesia mu, daraku, daramu, sama merah putihnya Semoga kita bersama mengingatnya Bersama saya, Bikman Sirait